Intro Pemirsa Indonesia berkomitmen penuh untuk membangun resiliensi berkelanjutan. Beberapa agenda telah ditetapkan untuk mewujudkan komitmen tersebut. Sistem dan strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan penguatan budaya dan kelembagaan pada kesiap siagaan bencana adalah langkah awal untuk resiliensi berkelanjutan. Penguatan dan kelembagaan ini harus bersifat adaptif, responsif dalam menghadapi baraya ataupun bencana. Dalam konteks penguatan budaya Raditya mengatakan Indonesia mengadopsi pendekatan pentahelix yang berbasiskan pada masyarakat seperti Gotong Royong. Sementara itu ia juga mencontohkan kelembagaan pada keterlibatan daerah dalam menjadikan wilayahnya sebagai making city railands. Raditya mengatakan Indonesia akan terus memperjuangkan pengaruh utamaan resiliensi berkelanjutan di tingkat lokal hingga tingkat unit terkecil seperti keluarga tanggung bencana. Raditya juga menyampaikan penguatan budaya dan kelembagaan perlu mendapat dukungan. Dukungan ini dapat dilakukan melalui investasi dalam sain, teknologi, dan inovasi. Di sisi lain ia menegaskan modal sosial ataupun kekayaan budaya seperti kul-kul dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini yang menggabungkan inovasi. Selanjutnya Raditya mengatakan infrastruktur yang tangguh bencana juga sangat penting dalam resiliensi berkelanjutan. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat khususnya kelompok rentan di wilayah berisiko tinggi. Balipos melaporkan.